Halo semua di video ini saya akan mempraktikan bagaimana cara membuat dimsum di rumah bahan-bahannya 500 gram ayam filet 10 sendok makan tepung tapioca 1 butir telur 5 butir bawang putih garam dan bumbu penyedap secukupnya gula pasir dan lada bubuk secukupnya dan wortel yang sudah diparut langkah pertama masukkan 500 gram ayam filet lalu giling hingga halus masukkan bawang putih dan tepung tapioca 10 sendok makan garam dan gula lada bubuk dan penyedap rasa lalu telur 1 butir kecap asin 1 sendok makan minyak wijen 2 sendok makan lalu aduk adonan hingga kalis siapkan kulit dimsum ambil adonan 1 sendok dan letakkan di atas kulit dimsum lalu oleskan loyang dengan mentega bentuk adonan sesuai dengan selera lalu taburi di atasnya dengan parutan wortel tutup kukusan dan naikkan ke atas kompor lalu nyalakan kompor dengan api sedang kita lihat hasil setengah matangnya sambil menunggu hingga matang kita akan membuat saus dimsum terlebih dahulu bahan-bahannya 5 butir bawang putih cabai merah saus tomat saus sambal tepung maizena panas cuka gula garam penyedap rasa dan lada secukupnya lalu siapkan juga minyak goreng masukkan bawang putih dan cabai lalu kiling hingga halus panaskan minyak lalu masukkan bahan yang sudah dirajang tadi lalu tumis hingga harum larutkan tepung maizena lalu masukkan saus sambal dan saus tomat masukkan gula garam penyedap rasa dan lada masukan cuka dan larutan maizena yang tadi lalu aduk hingga rata nah dimsum dan saus dimsum siap untuk dihidangkan selamat mencoba aduk 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati